Harga TB sawit hari ini per kilogram di Jambi dan Riau beserta rata-rata di dua-dua provinsi masih anjlok Simak harga TB sawit hari ini Sabtu 11 Juni 2022 per kilogram di Jambi dan Riau beserta rata-rata di dua-dua provinsi Indonesia yang terpantau masih anjlok Usai penjabutan narangan ekspor CPO dan minyak goreng sejak tanggal 23 Mei 2022, harga TB sawit per kilogram hari ini atau periode ini masih mengalami penurunan di Jambi, Riau dan dua-dua provinsi Ada wilayah yang rutin memperbarui harga TB sawit per kilogram di antaranya Provinsi Riau dan Jambi beserta pantauan dari Apkasindo di rata-rata dua-dua provinsi Beberapa faktor mempengaruhi mengapa harga TB sawit per kilogram masih anjlok Di antaranya beberapa pabrik menolak pembelian TBS dengan alasan tangki penuh lantaran sulitnya menjual CPO Sementara menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfan Li, mengatakan penurunan harga TB karena faktor internal dan eksternal Ada pun faktor internal yang memicu harga TB turun adalah terjadinya penurunan harga jual CPO dari perusahaan yang menjadi sumber data Lebih lanjut, ia menjelaskan alasan mengapa harga TB anjlok dari faktor eksternal karena minimnya perusahaan yang menetapkan harga Berdasarkan pantauan dari Apkasindo, penurunan harga TB terjadi di 146 kabupaten Atau kota dari dua-dua provinsi di seluruh Indonesia Berdasarkan perhitungan, harga TB serata-rata di dua-dua provinsi yang telah disurpai tak lebih dari angka 2.300 per kilogram Dia menilai bahwa kebijakan Menteri Perdagangan mengenai penyediaan minyak goreng tidaklah konsisten dan kurang efektif Pemerintah Provinsi Riau melalui website Riau memastikan harga TB masih turun di setiap kelompok usia tanam kelapa sawi Ada pun hasil penurunan harga TB Pemerintah Provinsi Riau memastikan harga PTSD